Intro Selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity Senang saya Mertin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua dan topik yang akan kita bahas saat ini yaitu dehidrasi Dehidrasi terjadi saat asupan cairan tubuh tidak terpenuhi atau sering disebut cairan yang keluar tubuh lebih banyak dibandingkan dengan cairan yang masuk Lantas, apakah akibat dari dehidrasi dan bagaimana agar kita dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Alfred Daud Robot yang siap untuk memberikan solusi mencegah penyakit sehubungan dengan dehidrasi Dr. Alfred menyelesaikan profesi dokter di tahun 2014 silam dari Universitas Samral Tulangi Manado Beliau sempat menggali pengalaman sebagai internship di Rumah Sakit Ratu Mbuisan Manado dan Puskes Masario pada tahun 2014 hingga 2015 sebelum akhirnya melayani di Rumah Sakit Advent Manado Dan saat ini dokter dipercayakan sebagai dokter kepala unit radiologi di Rumah Sakit Advent Manado Tiba saatnya kita untuk menyiapkan arah sumber kita pada saat ini dokter Alfred Robot Halo apa kabar dokter Baik mem Kabarnya ini bagaimana? Apakah di radiologi masih banyak pasien? Ya masih banyak pasien Sehubungan dengan foto ya, foto ronsen atau begitu ya? Ada foto ronsen, ada WSG dan ada CT scan Walaupun covidnya sudah mulai menurun tetap masih banyak dokter? Ya sehubungan dengan pasien rumah sakit yang mulai naik juga tetap meningkat juga untuk tindakan-tindakan radiologi Baik dokter tentunya sibuk ya Terima kasih dokter untuk meluangkan waktu ya untuk kita membagikan ilmu pada sahabat live sekalian Baik kita akan segera membuka diskusi kita Kita akan bukanya dengan doa dokter Saya akan pimpin kita di dalam doa Baik sahabat live sekalian mari kita satu dalam doa Ya Tuhan Bapak kami yang di surga Bapak yang baik dalam kehidupan kami Bapak yang selalu melindungi menyertai kehidupan kami Ya Tuhan pada saat ini kiranya penyertaanmu yang sama Menjadi bagian kami dalam acara ini Dan juga ya Tuhan bagi pendengar sahabat live sekalian Agar mereka dapat mendengarkan dengan baik Dan mereka juga dapat melakukan Diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang mereka dengarkan Ya Tuhan kami juga ingin menuakan narasumber kita Yaitu dokter Alfred Robot Yang sudah bersama-sama dengan kami meluangkan waktunya Kiranya ya Tuhan Tuhan urapi dia dengan Dengan hikmatmu agar kiranya ya Tuhan apa yang akan dia bagikan Dapat menjadi berkat bagi kita semua Ya Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian Dalam program kami pada saat ini Dalam tanganmu kami berdoa di dalam nama Yesus Amin Baik dokter kita akan break sejenak ya dokter Dan sahabat live jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini Tetap bersama kami di live Live in fullness to eternity Tau gak Anda Buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami Yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Sayur memperlancar buang air besar Dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit ronis Selalu mengonsumsi air mineral Untuk menjaga kesimangan cairan tubuh Berolahraga dengan teratur Dapat membantu kita mengendalikan berat badan Selalu beristirahat yang cukup Agar tubuh tetap sehat dan bugar Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel Cornelius Media Bridge to the truth Kembali lagi dengan kami di live live in fullness to eternity Dan kita langsung saja kepada narasumber kita yaitu dokter Alfred Robert Dokter sehubungan dengan topik kita pada saat ini yaitu dehidrasi dokter Ini tentunya berhubungan dengan air ya dokter Kira-kira seberapa banyak sih jumlah air yang terdapat dalam tubuh kita ini dok? Ya jadi sebelum kita bahas tentang dehidrasi Kita harus pahami dulu bahwa Tubuh kita pada manusia dewasa terdiri dari sampai 60-70% air Pada usia muda Seiring bertambah usia Akan bertambah kurang Jadi dari bayi sampai anak-anak bisa sampai 70-80% Sehingga orang tua juga bisa turun sampai 50% Hal ini selain pengaruh pertambahan usia juga pengaruh jumlah lemak Jadi ketika manusia dewasa pun Jika dia banyak lemak Jumlah air dalam tubuhnya tentu tidak sampai 65% sampai 70% Tapi mungkin bisa sampai 55% saja Oke Untuk orang tua karena pertambahan usia Sel-sel sudah mulai menurun Selain juga sel-sel lemak sudah mulai bertambah Itu jumlah air jadi 50% Oke baik dokter Jadi sebenarnya jumlah lemak juga Jadi bisa mempengaruhi ya Menurunkan kadar air kita dalam tubuh Baik dokter sebenarnya fungsi air ini apa dokter? Ya jadi fungsi air dari tubuh kita itu ada banyak Yang pertama adalah media transportasi Oke Ya media transportasi dalam tubuh Gunanya apa? Sebagai zat pelarut utama dalam tubuh Jadi semua 65% dari cairan tubuh manusia itu dilarutkan dalam air Oke Nah sebagai pelarut ini tentu bermanfaat di saluran cerna Di dalam pembuluh darah Dalam saluran berkemi Jadi disitu air menjadi media transportasi untuk zat-zat yang terlarut tersebut Oke Kemudian juga cairan sebagai pembentuk sel Jadi sel itu hampir 70-85% adalah air Jadi sebagai pembentuk sel adalah cairan Ketiga sebagai bantalan dan juga sebagai pelumas Jadi dalam sendi-sendi kita ada namanya cairan sinovial Disitu sebagai bantalan untuk per ketika sendi kita bergerak Dan juga untuk melumasi supaya tidak jadi gesekan yang membuat nyeri Oke dokter Jadi kita sudah bahas ya tentang air Berapa banyak dalam tubuh kita Dan sebenarnya bagaimana sih seseorang itu terkena jadinya dehidrasi Apa dehidrasi terlebih dahulu? Jadi dehidrasi seperti yang tadi sudah bilang Dehidrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan Keadaan yang dihasilkan dari kehilangan air tubuh yang berlebihan Ya Jadi itu kriteria dari WHO Jadi keseimbangan dalam tubuh kita Ketika produksi urin yang berlebih Atau mungkin dari saluran cerna, muntah, atau diare Itu berlebihan dengan asupan yang kita minum Jadi ketidakseimbangan cairan itu yang menyebabkan Kondisi atau keadaan yang dinamakan dehidrasi Oke seperti itu ya dokter Saya penasaran nih dok, di Indonesia sendiri apakah mereka Banyak ya yang mengalami dehidrasi itu bagaimana? Statusnya bagaimana? Ya pada tahun 2009 ada penelitian dari The Indonesian Regional Rehydration Study Jadi dia meneliti Penduduk Indonesia di daerah Jawa Timur, Jawa Barat Dan juga sampai Makassar Disitu dikatakan 46,3% penduduk Indonesia mengalami dehidrasi Mereka mengukurnya melalui urin Dehidrasi urin dilihat berat jenisnya Wah ternyata 46,3% mengalami dehidrasi Tentu dehidrasi ringan ya Tidak sampai-sampai berat Itu juga ada beberapa faktor ternyata dari sana Dari penelitian itu dibilang bahwa ada faktor Pengetahuan mengenai nutrisi cairan yang kurang Jadi ternyata banyak 46,3% ini rata-rata Mereka tidak mengetahui bahwa kita punya kebutuhan air itu bagaimana Baik dokter, sebenarnya siapa sih yang beresiko terkena dehidrasi ini dokter? Ya, yang beresiko untuk dikena dehidrasi Dari penelitian tadi juga sebenarnya Semua umur, semua umur bisa beresiko terkena dehidrasi Namun ada beberapa umur yang lebih rentan untuk terkena dehidrasi Yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Jadi ada kelompok umur yang lebih rentan untuk jatuh ke dehidrasi yang agak serius Itu kelompok umur di balita Pertama, kenapa balita? Karena balita dan anak-anak itu memiliki metabolisme tinggi Karena dalam masa pertumbuhan Jadi kebutuhan cairan mereka juga lebih Lebih banyak daripada orang yang dewasa dibandingkan berat badannya Kemudian yang kedua, faktor-faktor anak-anak itu tidak bisa komunikasikan rasa haus Mereka, orang tua kadang-kadang bingung Anak rewel-rewel nangis-nangis, ternyata haus Itu juga faktor penyebab dia dehidrasi Kemudian ketiga itu adalah saluran cerna anak-anak yang masih belum terbentuk bagus Belum terbiasa dengan flora-flora normal dalam tubuh Sehingga rentan terkena penyakit muntaber atau diare Muntah dan diare Untuk kelompok usia berikut yang lebih rentan adalah dewasa Karena seiring bertambah usia Ternyata ada penelitian bilang itu respon haus menurun Padahal orang-orang sudah haus Tapi dia tidak rasa haus Itu pada orang lansia Kemudian lansia juga faktor salah satunya mereka takut bolak-balik kamar mandi Penelitian juga bilang katanya begitu Mereka mungkin takut jatuh atau mungkin sudah susah mungkin berjalan ke kamar mandi Jadi mereka agak takut kamar mandi Jadi takut minum banyak takut kamar mandi Akhirnya bisa dehidrasi Kemudian juga ada penyakit-penyakit metabolik yang pada lansia Khususnya diabetes atau penyakit-penyakit hormon lain Itu yang meningkatkan kadar gula dalam darah Ketika peningkatan kadar gula dalam darah Jadi kebutuhan air meningkat dan bisa dehidrasi Dan juga penggunaan obat-obat diuretik Ketika seringkali lansia terlalu banyak obat-obat juga yang diminum Obat-obat rutin, kronis Ada obat-obatan salah satunya obat-obat yang mempunyai efek diuretik Diuretik ini obat-obat yang membuat produksi urin berlebih Ada obat-obatan tertentu yang memang sengaja diresepkan untuk kondisi-kondisi tertentu Untuk membuang cairan yang berlebih dalam tubuh Itu dikasih di obat diuretik Tapi ternyata kadang-kadang ya mungkin tidak kontrol juga atau bagaimana Itu juga bisa menyebabkan dehidrasi pada lansia Oke dokter, selain penyebab-penyebab yang sudah sempat dokter sebutkan tadi Mungkin apa lagi penyebab dehidrasi ini? Ya penyebab dehidrasi yang umum yang sebenarnya adalah Pertama kurang asupan cairan Kondisi yang disebabkan kurang asupan cairan ini misalnya Kita berada di daerah yang akses air kurang Seperti di gurun, padang gurun atau daerah-daerah gersah yang sumber air kurang Sehingga kita untuk minum saja sudah susah Itu jadi menyebabkan dehidrasi Kemudian juga penyebab dehidrasi yang kedua adalah Peningkatan ekskresi air melalui kulit Jadi ketika kita berolahraga atau ketika kita dalam keadaan sakit demam Peningkatan ekskresi air melalui kulit kita berkeringat banyak Jadi itu bisa menyebabkan dehidrasi juga Kemudian peningkatan ekskresi air melalui ginjal Jadi seperti pemberian tadi obat tadi diuretik atau penyakit gula Itu juga meningkatkan produksi urin berlebih banyak-banyak buah air kecil Sehingga dia bisa menyebabkan dehidrasi juga Kemudian peningkatan ekskresi air melalui saluran cerna Jadi ketika kita ada penyakit tadi yang di anak-anak Muntah-muntah atau diare Itu menyebabkan kita juga rentan kena dehidrasi Kemudian ada peningkatan insensible water loss Insensible water loss ini adalah cairan yang tidak dihitung Kita tidak anggap tapi ternyata ada cairan yang keluar tiap hari Itu pada orang dewasa sekitar 500-600 mili per hari Itu keluar dari uap napas Dan ada uap dari kulit juga bisa keluar Itu sekitar 500-600 mili per hari Kondisi yang menyebabkan itu Peningkatan itu adalah Kondisi sesak napas Atau sepsis bisa juga meningkatkan Produksi insensible water loss Baik dokter Nah sebenarnya berbicara soal dehidrasi ini Apakah seseorang pada saat mendapat atau mengalami dehidrasi itu langsung Wah udah sangat kekurangan gitu Atau ada tingkat-tingkatannya Iya jadi dehidrasi ada tingkatannya berdasarkan kehilangan cairan dari berat badan Ada ringan, sedang, dan berat Oke mungkin bisa dokter jelaskan lebih lanjut Oke Jadi untuk dihidrasi ringan itu kehilangan cairan 3-5% dari berat badan Ini umum dialami oleh orang-orang Dari penelitian tadi 46,3% hampir semuanya itu Derajat ringan Ya ini umum dialami oleh semua orang Dan gejala Gejalanya tidak memiliki makna secara medis Sebenarnya gejala umumnya Tidak memiliki makna secara medis Karena gejala utamanya adalah Rasa haus Ketika kita rasa haus berarti itu sudah tanda-tanda kita sudah mulai tubuh kekurangan cairan sekitar 3% Ya Kemudian kulit dan bibir kering Itu juga menjadi tanda dan gejala ketika kita dehidrasi ringan ya Kemudian sukar berkonsentrasi Mudah mengantuk Dan juga pada anak-anak Ditandai dengan menangis Karena tadi anak-anak tidak bisa mengkomunikasikan rasa haus Itu dehidrasi derajat ringan Oke Kemudian ada lagi derajat-derajat lainnya dokter? Derajat sedang itu kehilangan cairan tubuh Sekitar 5-10% dari berat badan Ini sudah lebih serius dari derajat ringan Kebanyakan derajat ringan tidak ke rumah sakit Tapi dia di rumah saja Tapi ketika sudah derajat sedang mereka sudah mesti ke rumah sakit Karena keadaan umum mereka sudah mulai gelisah Sangat haus Kemudian sudah ada gejala-gejala yang bermakna secara medis Frekuensi rinyut jantung meningkat Kemudian pada anak-anak yang berlita Ubun-ubun bisa terabat cekung Kemudian mata cowong atau mata cekung Kemudian juga ada turgor kulit kembali lambat Turgor kulit itu jika kita cubit kulit kita Tapi tidak langsung balik Itu turgor kulit memilang lambat Mulai tanda-tanda gejala dehidrasi sedang Kemudian yang gejala lain yang terakhir adalah Produksi urin yang sudah mulai menurun Jadi sudah tidak Sudah mulai jarang-jarang ke rumah kecil ke belakang Kemudian ada lagi derajat sedang Ini lebih serius dari derajat Derajat berat Lebih serius dari derajat sedang Karena biasanya derajat sedang tadi Gejalanya masih sedang-sedang saja Tapi ini sudah disertai dengan penurunan kesadaran Bisa sampai Bisa sudah mulai bicara ngawur Sampai pingsan Sampai tidak sadar Kemudian kalaupun dia sadar Sakit kepalanya, sakit kepala berat Dan kondisi umumnya sangat lemah Biasanya Kemudian selain Dinyut jantung yang sudah mulai meningkat Disertai juga dengan frekuensi pernapasan Yang sudah mulai meningkat Kemudian turgor kulit tadi juga sudah mulai Sudah mulai menurun Dan yang paling parah adalah Tekanan darah sudah mulai turun Karena ini sudah mulai tanda-tanda ke shock Shock itu adalah kondisi kurangnya Perfusi jaringan Jadi airnya sudah tidak Oksigen tubuh Tidak masuk ke jaringan-jaringan tubuh Dan juga gejala terakhirnya itu Dia tidak Buar kecil Sudah tidak bisa buar kecil Namanya anuri Atau produksi urin Kurang dari 100 cc per hari Baik dokter Jadi sebelum kita tutup ya Sesi kita ini Dalam percakapan diskusi kita Saya penasaran ini dokter Jika contohnya Seseorang ya Sudah mengalami Dehidrasi ringan Ini hanya ringan ya Tapi berjangka panjang Seperti itu dokter Apakah ada Impactnya juga Ke organ tubuh lainnya dokter Komplikasi yang timbul Jika kita biarkan dehidrasi Tetap ada ya dokter Ringan Yang paling umum Biasanya perempuan Itu adalah Infeksi seluruh kencing UTI Bisa juga Sampai Kalau pada pria Bisa jadi penimbunan Dan juga wanita ya Penimbunan Kalsium-kalsium mineral Di Saluran kencing Atau batu Di saluran kencing Itu untuk dehidrasi ringan Kalau parah dibiarkan Biarkan lagi lebih lama Itu infeksi saluran kencing Dan Batu Itu bisa mempengaruhi Di ginjal Fungsi ginjal Akan menurun Jika dibiarkan berlama-lama Ya Baik dokter Terima kasih untuk Jawaban-jawabannya Kita akan tahan dulu Kita lanjut Nanti di sesi berikutnya Dan sahabat live Kami akan kembali lagi Tetap bersama dengan kami Di live Live in fullness To eternity Terima kasih telah menonton! 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 urin kita, warnanya bagaimana sih urinnya kalau warnanya masih jernih oke, berarti masih aman kemudian kalau warnanya sudah mulai kuning, atau sudah mulai kecoklatan, ya itu tandanya kita sudah mulai kekurangan cairan penelitian tadi kan juga meneliti dehidrasinya dari urin jadi kebanyakan 46% itu mereka tidak lihat urin mereka, wah sudah kuning, sudah kecoklatan padahal kita sudah mesti minum air putih untuk jaga urin kita tetap jernih ya, untuk itu, kalau memang kesibuk jika kita dalam kesibukan paling bagus adalah buat jadwal buat jadwal, jadi kita buat jam kita sudah buat rencana hari ini kita mau mengajar, atau kita mau kerja jadi kita buat jadwal minum, kita tahu jam sekian kita sudah mesti minum jam sembilan kita sudah mesti minum jam dua belas kita sudah minum dua gelas lagi jam tiga kita minum lagi dua gelas di luar minum di saat pada saat waktu makan ya kita jadwalkan kita untuk minum begitu oke dokter, mungkin ada tips-tips tambahan lagi dokter sehubungan dengan agar tidak lupa begitu contohnya dong jadi untuk tips minum air putih ya untuk tips minum air putih kita ada kutipan dari penang inspirasi yaitu dalam buku Membina Pola Makan dan Diet halaman 408 yaitu pada waktu sehat atau sakit air bersih adalah salah satu berkat surga yang paling mahal penggunaannya secara teratur akan meningkatkan kesehatan itulah minuman yang disediakan Allah untuk memuaskan daaga binatang dan manusia air yang diminum secara bebas akan menolong mengisi kebutuhan tubuh dan menolong alam untuk menolak penyakit jadi tips pertama yang kita bagikan adalah minum air yang bersih jadi minum air bersih itu ada syarat-syarat tentunya gak mungkin kita minum air yang tercemar jangan-jangan kita minum air tercemar malah kita diare, malah kita dehidrasi jadi kita harus pastikan bahwa kita minum air yang bersih bagaimana sih caranya untuk memastikan kita minum air bersih ada syarat-syarat minum air bersih air yang bersih itu adalah air yang tidak berasa air yang tidak berbau yang tidak berwarna tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat begitu mungkin ada lagi dokter tips-tipsnya untuk tips kedua dari kutipan tadi adalah kita harus memahami kebutuhan air minum jadi kebutuhan air minum paling gampang kita adalah melalui berat badan jika dikatakan minum 8 gelas sehari untuk orang dewasa itu juga berasakan berat badan orang dewasa jika kita berat badan kebutuhan minum kita untuk orang dewasa adalah 40-50 ml per kilogram berat badan per hari jadi jika berat badan kita 60 dikalikan 40 saja berarti sudah 2.400 ml per hari itu jika dibaik dengan gelas yang 8 ons dibagi itu boleh sampai 10 gelas 8-10 gelas per hari untuk berat badan 60 tapi kalau berat badan 50 jika dikalikan 40-50 bisa 1.600 ml per hari itu sekitar 8 gelas per hari tentunya berbeda-beda ya berat badan untuk anak-anak kita pakai patokan bahwa untuk berat badan 10 kg kebutuhan airnya adalah 1000 ml per hari jika berat badan sudah sampai 20 kg itu kebutuhan airnya sudah 1500 ml per hari untuk berat badan lebih dari 20 kg itu kebutuhannya adalah 1500 ditambah berat badan sisa dikali 20 jadi jika berat badannya 25 kg jadi 1500 tambah 5 kali 20 jadi adalah 1600 begitu jadi kita harus pahami dulu kebutuhan air minum kita jadi jangan secara berat badan juga ya iya secara berat badan jadi yang tadinya kurus kemudian berikut jadinya naik badan 20 kg harus hitung lagi kebutuhannya diadaptasikan baik dokter mungkin ada lagi tips-tipsnya dokter oke tips berikut adalah waktu minum air ini yang kita bilang tadi adalah jadwal jadi tapi kalau dari sini dari kita ada tips-tips untuk kapan sih yang terbaik untuk minum air yang pertama adalah setelah bangun tidur kita minum 1-2 gelas setelah bangun tidur itu karena pencernaan kita ketika kita tidur pencernaan kita adalah pencernaan paling aktif jadi saat kita bangun tidur pencernaan kita masih dalam kondisi aktif kita minum air putih jadi itu meningkatkan absorsi-absorsi air penyerapan air ketika kita minum saat bangun tidur kemudian minum minum 1 gelas sebelum makan sebelum makan kita minum air karena itu bisa membantu mencerna maka apalagi air hangat karena air hangat membantu menyerap nutrisi-nutrisi dalam makanan tapi mesti diingat bahwa minum 30 menit sebelum makan jangan minum saat jangan minum saat sebelum makan sebelum makan harus 30 menit ya harus ada jeda harus ada jeda kemudian kita harus minum ketika kita merasa lelah atau haus seperti tadi itu ketika kita lelah dan haus artinya tanda-tanda dehidrasi artinya itu adalah waktu kita harus minum air putih kemudian minum 1 gelas sebelum tidur karena apa? karena ketika kita tidur anggaplah kita tidur 8 jam berarti kan kita tidak minum selama 8 jam artinya kita puasa minum jadi sebelum tidur minimal 1 gelas saja jangan banyak-banyak juga karena kalau terlalu banyak minum air ketika sebelum tidur nanti bangun buat kecil tengah malam akhirnya mengganggu istirahat kita juga jadi begitu baik dokter sebenarnya ini pada saat kita bilang dehidrasi ini kalau misalkan seorang bayi kan kadar itunya banyak ya tapi contohnya dia belum 10 kg bagaimana biasanya kita beradaptasi cukup atau tidaknya? ya untuk bayi ada perkaliannya jadi 100 ml untuk berat badan di bawah 10 kg adalah 100 ml per kilogram berat badan jadi kalau 10 kg 1000 otomatis 10 x 100 ml tapi kalau berat badan cuma 7 kg berarti 7 x 100 700 ml jadi tidak sampai 1000 per hari baik dokter sehubungan dengan dokter sebut tadi minum-minuman yang bersih ya nah bagaimana dengan contoh minum-minuman yang ada manisnya seperti itu itu kan bersih juga nih dokter apakah itu bisa menggantikan minum-minuman mineral untuk minuman kita punya tips juga untuk minuman bahwa kita lebih baik hindari minuman-minuman manis yang bersoda atau juga seperti teh kopi yang pakai gula karena ketika kita minum gula itu akan meningkatkan produksi urin justru ketika minum produksi urin malah akhirnya kita buah kecil jadi banyak ketika kadar gula dalam darah tinggi respon tubuh kita adalah membuang gula itu melalui apa? melalui urin otomatis ketika kadar gula darah tinggi produksi urin kita akan meningkat padahal kita butuh itu air untuk memenuhi cair fungsi dia tadi sebenarnya untuk cairan media transportasi begitu dan juga hindari juga alkohol karena alkohol itu sendiri dia punya efek diuretik diuretik tadi yang kita bilang meningkatkan produksi urin jadi ketika orang banyak minum alkohol pasti dia banyak buah air kecil akhirnya bisa resiko juga kita untuk dehidrasi jika tidak minum air putih cuma minum alkohol oke dokter sekarang lagi saya dengar yang lagi tren-trennya yang suka sebutkan sprinkle water itu wujudnya itu jernih bersih tapi pada saat minum tidak seperti air minum biasanya itu bagaimana tanggapan dokter? apa itu bisa membantu dehidrasi menghindari dehidrasi kalau kita minum? ya sprinkle water yang paling penting adalah komposisi yang kita lihat oke jangan sampai ada gula disitu kalau ada gula sama saja kembali ke tadi tapi selama komposisinya adalah air air murni tidak masalah ada juga orang bilang air alkali air-air yang sprinkle air yang ter demineralisasi seperti sprinkle water itu itu sama sebenarnya sama dengan air putih saja katanya bilang lebih bagus air alkali lebih bagus ini tapi menurut kita itu sama saja yang penting minum air yang komposisinya adalah air mau dia pH berapapun itu yang penting itu adalah air karena tubuh akan otomatis menyerap semua itu menyerap semua air yang diserap tapi kalau dia dicampur dengan campuran lain seperti minuman bersoda yang gula ataupun ada lain-lain wah itu sudah malah bikin kita dehidrasi baik dokter saya ingin bertanya sehubungan dengan bayi kalau bayi biasanya diminum untuk bayi eksklusif diminta untuk minum asih saja kan tidak ditambah dengan air lainnya walaupun itu air putih contohnya nah itu sebenarnya baik atau tidak ya khusus bayi di bawah 6 bulan ini memang harus ditekankan untuk asih eksklusif itu wajib tidak usah tambah air jadi kebutuhan airnya adalah hitung di asih jadi hitung dari berat-berat juga bisa tapi ada ada perhitungan sendiri untuk bayi-bayi yang dalam asih on demand dari asih eksklusif ada perhitungan sendiri kebutuhannya ya sesuai umur-umurnya juga dia jadi ternyata kalau bayi di bawah 6 bulan ya asih eksklusif itu wajar dan tidak bermasalah ya kalau diberi tidak air putih hanya asih justru bahaya kalau kita kasih minum air putih jangan sampai air putihnya kita tercemar atau bagaimana malah sakit yang paling bagus untuk air bayi di bawah 6 bulan adalah asih eksklusif oke baik dokter terima kasih untuk jawaban-jawabannya kita masuk dalam mitos dan fakta dokter mitos dan fakta pertama dehidrasi tidak nyaman hanya tidak nyaman tapi tidak berbahaya aduh ini bahaya mungkin bisa dikonfirmasi ya jadi kalau dehidrasi bilang tidak berbahaya itu mitos ya itu salah ya karena dehidrasi tadi ada derajatnya ada derajat ringan sedang dan berat untuk dehidrasi gejala ringan mungkin ya tidak nyaman saja gejalanya tapi jika dibiarkan bisa jadi gejala berat tensi turun itu sebuah kegawat daruratan kekurangan cairan bisa sampai shock bisa menyebabkan kematian dan juga dehidrasi ringan pun kalau pun dibiarkan terlalu lama akan seperti tadi akan banyak penyakit-penyakit yang muncul seperti diginjal berarti bisa juga untuk pengaruh di otak pengaruh juga di peredaran darah kita juga darah menjadi kental jadi jantung sirkulasi tidak lancar bisa berpengaruh di situ jadi dehidrasi itu berbahaya oke berbahaya ya dan kemudian mitos dan fakta yang selanjutnya setiap orang katanya perlu minum 8 gelas air sehari ini konteks 8 gelas hanya 8 gelas ini mungkin bisa ditekankan iya jadi seperti tadi dibilang bahwa kita pahami kebutuhan air kita jadi jika 8 gelas itu adalah perkalian orang dewasa dengan berat sekitar 50 kilo tapi kalau berat seperti saya ini yang 90 kilo tentu kebutuhan airnya tidak 8 gelas kalau saya bisa bisa saja sampai 16 gelas per hari jadi itu kebutuhan gelas 8 gelas per hari ya benar untuk orang yang berat 50 tapi salah untuk orang yang berat badan tidak 50 kilo oke bisa seperti dokter sebutkan tadi ya cocok-cocok kan dengan warna urine ya iya cocok dengan warna urine betul oke baik kita masuk kepada mitos dan fakta selanjutnya minum terlalu banyak air tidak masalah minum terlalu banyak air ini kebanyakan ini seperti tadi ya kan kita sudah bahas ya kebutuhan air orang dewasa adalah sekitar 40 sampai 50 jadi kalau kita sudah hitung kita punya kebutuhan sekitar 3 ribu kita minum 10 ribu mili per hari tentu berbahaya ya ada bisa kondisi-kondisi yang lain yang bisa muncul antara lain kondisi kurang garam bisa bisa juga sel-selam jadi kerut dalam otak jadi malam-malam jadi bengkak edema otak bahaya juga itu oke baik terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan sebelum kita menutup diskusi kita dokter saya ingin minta dokter mungkin sedikit berikan closing statement bagi sahabat live sekalian agar bisa benar-benar disimpan dalam pikiran baik untuk penutup bahwa kita sarankan bahwa kita minum air sesuai kebutuhan kita kemudian kita pahami jadwal minum air kita kemudian jangan lupa minum air hangat lebih baik bahwa minum air hangat lebih baik daripada minum air dingin karena pengaruh penyerapan nutrisi lebih baik ketika minum air hangat dan juga lebih baik kita saat makan kurangi minum ya kecuali kita kecuali kita dalam kondisi agak mulut kering atau tersedak atau susah mau menelan ya bisa kemudian hindari minuman-minuman manis teh, kopi minuman bersoda dan juga alkohol oke baik terima kasih dokter untuk tips juga ya tampan-tamahan closing statement yang penting untuk kita simpan dan ingat baik sebelum kita tutup bisakah saya minta dokter untuk menutupnya dengan doa oke mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik segala ilmu yang sudah dibagikan waktu yang sudah diberikan untuk kita pada saat ini dan kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab oke baik tidak lupa kami terima kasih juga kepada pemirsa di rumah sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya namun sudah saatnya kami pamit mundur diri demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini dan tentunya jika Anda merasa diberkati ya dengan program kami Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau Youtube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi jangan melewatkan juga episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya akhir kata saya Merlin Sotomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati